Pemirsa sebuah toko elektronik dan toko peralatan rumah tangga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ludes terbakar. Api diduga berasal dari arus pendek listrik. Meski tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat melalap dua bangunan toko elektrik dan peralatan rumah tangga sumber makmur di jalan R.E. Martadinata, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Dibantu warga sekitar, petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi yang mengerahkan tujuh unit mobil pemadam berjibaku meredam si jago merah. Petugas terpaksa menutup jalan R.E. Martadinata untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan dua jam setelah kejadian. Tadi saya nanti ke atas, dan kabar ini nyalain. Api langsung membesar aja atau gimana, Bu? Berapa bangunan, Bang, yang diterbakar? Untuk bangunan sementara ini ada satu bangunan cuma dibagi menjadi tiga rupiah. Tiga petak ya? Untuk penjualannya ada isinya itu kayak peralatan dapur yang terbuat dari plastik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas Polsek Cikarang Utara dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AI News melaporkan.